Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Wulan ya. Miss Wulan berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama di dalam tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Yang pertama, siswa dapat menyebutkan dan menceritakan pengalaman silap pertama dan kedua, Pancasila di sekolah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi kalimat perintah dalam percakapan. Yang ketiga, siswa dapat menghitung pengurangan suatu bilangan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran 3 halaman 31, Miss Wulan mengingatkan kembali materi yang sudah kita pelajari kemarin ya. Yaitu menentukan kalimat perintah dalam teks cerita. Ingat, kalimat perintah ditandai dengan kata lah, kan, dan tanda seru di akhir kalimat. Baik, persiapkan buku modulmu. Kita buka bersama halaman 31. Kita akan masuk dalam muatan PPKN. Yaitu menyebutkan pengamalan silap pertama dan kedua, Pancasila di sekolah. Anak-anak, ingat ya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Dan ayo ingat kembali silap pertama dan kedua, Pancasila. Bunyinya apa ya? Silap pertama berbunyi ketuhanan yang maha esa. Sila kedua, Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, berikut ini adalah contoh pengamalan silap pertama Pancasila di sekolah. Perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Jadi, apabila ada teman yang akan beribadah, kalian tidak boleh mengganggu ya. Yang kedua, berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Kalian sudah dibiasakan ya di SDI Manuel untuk berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Anak-anak, selanjutnya Misulan akan memberikan contoh ya, pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Perhatikan dengan baik ya. Yaitu menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru dan orang yang lebih tua. Dan yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan. Anak-anak, dalam buku modulmu halaman 32, itu ada tiga gambar. Tiga gambar yang mana? Dari gambar itu yang sesuai dengan Pancasila, sila pertama dan kedua. Kalian bisa memberi tanda centang seperti ini ya. Nah, Misulan akan jelaskan gambar itu ya. Gambar yang pertama itu ada siswa yang jatuh dari sepeda, tetapi siswa yang lain tidak menolong. Apakah itu sesuai dengan sila pertama atau kedua? Jawabnya apa anak-anak? Tidak. Kita kasih tanda silang ya. Nah, gambar yang kedua adalah gambar siswa yang sedang berdoa sebelum memulai pelajaran. Berarti sesuai ya anak-anak ya. Kita kasih tanda centang seperti ini. Dan gambar yang ketiga adalah gambar dua orang siswa yang menolong kakek menyeberang di jalan raya. Itu termasuk sila keberapa anak-anak? Sila kedua. Kita kasih tanda centang seperti ini. Mengerti ya anak-anak ya? Baik anak-anak, sekarang Misulan akan memberikan tugas ya. Perhatikan tugas yang diberikan oleh Misulan dengan baik. Tugas pertama untuk siswa perempuan, yaitu menceritakan pengalamanmu menerapkan sila pertama Pancasila di sekolah. Yang kedua, tugas untuk siswa laki-laki, yaitu menceritakan pengalamanmu menerapkan sila kedua Pancasila di sekolah. Kalian langsung tulis di buku modul ya. Di lembar yang kosong di sebelah halaman 32 itu ada lembar kosong. Tulis saja langsung di situ. Terima kasih ya anak-anak ya. Semangat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam pembelajaran 4 dan di dalam buku modulmu itu di halaman 32. Kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi kalimat perintah dalam percakapan. Di dalam buku modulmu itu ada percakapan antara Udin dan teman-temannya. Perhatikan dengan baik ya anak-anak. Udin menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab, mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Bacalah percakapan di bawah ini dengan nyaring. Misulan akan membaca ya. Kalian simak baik-baik. Kemudian di rumah, kalian mengulang kembali apa yang sudah kita baca pada saat ini. Di situ ada percakapan antara Tony, Sita, Edy, dan Bara. Mari kita membaca. Tony, teman-teman, bersihkanlah kelas sesuai pembagian tugas. Sita, siap Tony, aku akan menyapu. Edy, aku akan menghapus papan tulis sampai bersih. Bara, aku akan membereskan lemari buku. Tony, terima kasih teman-teman. Ayo, kita bersihkan kelas sebaik-baiknya. Anak-anak, di dalam bukumu halaman 33 itu ada tugas, tetapi tugasnya kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, pertanyaannya adalah jelaskan maksud kalimat perintah yang diucapkan oleh Tony. Ya, maksud ucapan Tony itu apa? Itu maksudnya ya. Maksud ucapan Tony adalah mengajak teman-temannya untuk membersihkan kelas sesuai dengan pembagian tugasnya. Baik, anak-anak, selanjutnya di halaman 33 kita menemukan muatan matematika dan kita akan belajar untuk menghitung pengurangan suatu bilangan. Anak-anak, seperti pada penjumlahan ya, nilai tempat bilangan juga diperhatikan ya ketika melakukan pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Sena bertugas membereskan lemari kelas. Di lemari terdapat kotak kapur tulis. Mula-mula ada 242 kapur tulis. Kapur tulis tersebut digunakan 38 buah. Baik, anak-anak, saat ini kita akan menyelesaikan penghitung pengurangan dengan cara panjang ya. Di dalam bukumu halaman 33. Perhatikan dengan baik. Di situ terdapat angka 242. Cara mengerjakan tetap satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. 242 ditulis 200 tambah 40 tambah 2. Kemudian dipanjangkan kembali karena tidak mungkin angka 2 bisa dikurangi 8. Jadinya 200 tambah 30 tambah 10 ditambah 2. 242 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 12. Dari mana angka 12 ini? 10 ditambah 2. Nah, dikurangi dengan 38 ya. Puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan. 12 ini dikurangi 8 sama dengan 4. 30 dikurangi 30 sama dengan 0. 200-nya turun. Jadi, 242 dikurangi 38 adalah 204. Baik anak-anak, sekarang Misulan akan menjelaskan bagaimana cara mengejakan pengurangan suatu bilangan ya. Disusun dengan cara pendek. 242 dikurangi 38. Kurangkan satuannya terlebih dahulu. Angka 2 tidak bisa dikurangi 8. Lalu bagaimana caranya? Caranya pinjem satu puluhan atau 10 dari empat puluhan. Angka 4 ini kita pinjem 1. Ya, sehingga 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Nah, empat puluhan telah dipinjam satu puluhan. Ya, sisanya tiga puluhan. Sehingga tiga dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, angka 2-nya ini turun. Jadi, 242 dikurangi 38 adalah 204. Baik anak-anak, kalian buka buku modul kalian halaman 34. Di situ kita menemukan ayo berlatih. Dan kalian diminta untuk menentukan hasil pengurangan berikut dengan cara panjang. Ada dua soal, kita kerjakan bersama-sama satu soal ya. Perhatikan dengan baik. Di situ ada angka 572 dikurangi 326. Ingat, kalian lihat dulu ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kita akan selesaikan dengan cara panjang. Anak-anak, ini angka 2 tidak bisa dikurangi dengan angka 6. Sehingga, angka 2 ini harus pinjam ke angka 7. Ya, pinjam satu puluhan menjadi 12. Kita tulis 12 di sini. Ya, angka 7 ini menjadi 6. Tempatnya di dalam puluhan jadi 60. Angka 5 menempati angka 500. Jadi, 500 tambah 60 tambah 12. Sedangkan yang 326, angka 6 ini satuan. Angka 2 ini menempati puluhan jadi 20. Angka 3 menempati ratusan jadi 300. Mari kita kurangkan. Ya, anak-anak. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Kita tulis di sini, anak-anak. Ya, ini 60 kurangi 20. 0 kurang 0, 0. 6 kurang 2, 4. Jadi, 40. Ya, ini 0 kurang 0. 0 kurang 0, 0. Jadi, 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi, jumlahnya adalah 246. Baik, anak-anak. Tetap di halaman 34 ya. Kita akan mengerjakan pengurangan dengan cara pendek. Ya. Di dalam bukumu itu ada angka yang pertama ya. Angka 425. Dikurangi 254. Perhatikan cara mengerjakan ya, anak-anak ya. Angka 5 dikurangi 4. Itu ada 1. Kita tulis di sini, 1. Ya. Angka 2 dikurangi 5. Itu tidak bisa. Nah, kita pinjam dalam puluhan. Jadi, angka 2 ini menjadi 12. Ya. Kita pinjamnya ke angka 4 ini, anak-anak ya. Nah, jadi 12. Dikurangi 5. Sama dengan 7. Kita tulis di sini. Angka 4 ini sudah dipinjam 1. Jadi, 3 di sini. 3 dikurangi 2. Sama dengan 1. Nah, anak-anak. Jadi, 425 dikurangi 254 adalah 171. Demikian, anak-anak pembelajaran yang bisa Misulan sampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang Misulan sampaikan dapat kalian terima dengan baik ya. Pesan Misulan, kalian tetap menjaga kesehatan ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.